halo halo teman-teman semoga teman-teman sehat semua ya saya hari ini belanja satu ikat sayur genjer disini satu ikatnya 3000 harganya murah ya sama teri dua plastik kecil itu seribuan harganya tapi ini terinya enggak asin ya teman-teman teri anyep ya saya rencana mau bikin tumis genjer sama campuran teri ini dia genjer yang sudah saya peti saya cuci bersih daunnya segar ya ini genjernya pilih yang muda daunnya jangan yang tua supaya rasanya enak sudah saya tumis bawang merahnya yang sudah saya iris-iris saya pakai bumbu biasa aja bawang merah bawang putih capek nanti ditambah penyedap garam dan gula masukkan bawang putihnya kita tumis sampai berbau harum ya nah sekarang tuh capek dan tomat mulai kita masukkan ditambah teri yang sudah saya goreng kita tumis bersama-sama tidak usah terlalu layu ya tomatnya supaya tetap segar juga terinya kan sudah di goreng tadi jadi cukup ditumis sebentar aja terima kasih ya teman-teman yang terus mendukung channel saya ini nah ini genjernya mulai dimasukkan jangan sampai terlalu lama ya memasak genjer karena genjer ini ini cepat layu kalau terlalu lama layu itu menjadi kurang kurang bagus ya nanti ya penyajiannya juga terlalu lembek nanti jadinya sayurnya kita tambah air secukupnya kita aduk-aduk kembali ya kita ratakan bumbu-bumbunya tadi sampai dengan sedikit layu saja tidak usah terlalu layu semoga teman-teman yang terus menonton channel saya ini mendukung dengan komen like dan subscribe selantiasa dalam kesehatan dan dimurahkan rezekinya ya terinya bisa kita ganti dengan udang atau bakso atau mungkin tempe atau tahu sesuai selera kita ya teman-teman kebetulan hari ini saya pengen pakai teri anyep atau teri yang enggak asin mulai kita masukkan untuk bumbu-bumbunya ya ada gula ada garam dan penyedap rasa bisa juga kalau yang ingin ditambahkan kecap manis atau dengan saus tiram juga boleh saya pakai saus tiram sedikit saja ya sekitar satu sendok makan supaya rasanya itu lebih enak karena saus tiram itu membuat rasa lebih gurih lebih enak ini sayurnya sudah mulai matang sudah siap kita santap kita plating ya supaya kelihatan lebih cantik nah ini sayurnya sudah saya plating sudah siap kita makan dengan nasi hangat terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya semoga senantiasa sehat semua sampai ketemu di video berikutnya ya terima kasih selamat menikmati